Hai pengamanan asyap nasib musolani yang terakhir aset tanah masyid itu kan ada tiga ada yang hak milik dan statusnya wakaf ada yang hak milik dan statusnya non wakaf bisa saja upama ini kita punya masyid kemudian ada orang menghibahkan tanah bukan dibuat masyid tapi untuk masoleh masyid umpama tanah pertanian nanti ditanami hasilnya untuk peruan masyid ini namanya bisa saja wakaf bisa saja nanti bukan wakaf bisa saja bukan wakaf atau takmir masyid mengambil kebijakan yang membeli tanah sebelah yang kemudian juga tidak diingsyak wakaf ya hanya itu milih aset masyid untuk masyarakat masyid tapi yang berwakaf jadi ada wakaf ada yang statusnya non wakaf yang harus wakaf itu area masjid lalu gak boleh tidak wakaf tidak wakaf yang lainnya dan tanah itu ya macam-macam dan tanah pinjaman ya bisa saja karena masjid itu kal ahror masjid itu seperti manusia merdeka dia bisa disodakoi tapi dia juga bisa sedekah dia bisa memberi juga bisa menerima karena sudah invikat amilkil agamil makanya masjid ini gak ada yang punya kalau sudah masjid kalau sudah wakaf masjid seperti ini milih Allah kalau ada orang yang berkecimpung disini tentu bukan pemilik yang ngupiah ini saja namanya tamir tadi pengurus masjid tapi tidak mempunyai makanya kal ahror seperti orang merdeka makanya kalau saat ini konsumsi-konsumsi ini diambilkan dari kas masjid ini ya halal-halal saja seperti di buhnya itu jadi untuk meramaikan masjid itu sekalian kalau punya kas yang free ya untuk masuk seolah masjid yang free bukan yang dikhususkan penggunaannya silahkan di selama bulan Ramadan menyediakan takjil diambilkan dari kas masjid monggo menyediakan rokok monggo menyediakan kopi monggo diambil dari kas masjid pulih di buhnya Tulkustansin sangat jelas disana dicontohkan contohnya kalkoh wah disana begitu ya kalau di buhnya itu seperti menyediakan kopi jadi wa'ilam yaktat imamun koblah sekalipun takmir-takmir sebelumnya tidak pernah begitu jadi artinya tidak harus kebiasaan itu sudah berlangsung lama mengambil kebijakan namborisasi ini jadi begini porogiai NO itu aset terbesar itu kan tanah majid musola se-indonesia itu tapi yang di legalitas yang di urus pengamanannya itu masih tidak banyak sehingga tidak hiran di sebagian daerah dulu itu musola wakilnya juga orang NO iainya orang NO kemudian akhir-akhir diserobot sebelah ada di tim Blitar ada? tidak kalau belum ada legalitasnya sertifikat berbadan hukum NO tentu kita tidak bisa meminta tidak punya bahasa hukumnya tidak punya legal standing kita masuk ke sana atas nama apa kita ikut-ikut tapi nyurus saya kalau ini sudah punya sertifikat wakuf berbadan hukum NO nah kita sebagai atas nama jantinya NO bisa dengan sangat mudah kita rebut kembali wang itu milik kita ini loh ada sertifikat wakuf baga ini adalah aset NO bisa nah kalau tidak punya ya nggak bisa ya sudah kita nggak bisa nah maka pengamanan pertama kalau ada orang wakuf untuk NO sekalipun belum bisa dibangun UNSW diberi number sekalipun belum diikerarkan itu dipasang number bapak bahwa tanah ini luas sekian wakufnya si A peruntukannya untuk apa jadi enak ini milih NO numberisasi untuk apa ini kalau ke depan tidak sempat diurus AIWnya tidak sempat diurus masyarakat tahu oh ini dulu ada number begini-begini kalau ada orang nyerobot biar dihukum oleh masyarakat termasuk alihwarisnya kan banyak kalau tidak ditandai kemudian merasa dia cucunya nggak tahu kalau tidak ditandai kemudian yang penting itu letter C nya itu milik Mbah saya kan banyak yang diambil bapak lelah 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 ini harus di didepang PPAIW itu tidak ada yang lain pejatuh pembuang atau ikram wakat yang ditujui adalah kepala KUU tidak ada yang lain seperti nikah 그วang nikah itu kan kalau ingin legal itu nggak ada jalan ccuali N like هم sama nah ini kita harus diHITAT nah nah kemudian kalau kita bicara wakuf ini sungguhnya panjang kenadiran NO sesuai edaran Nahdudul Ulama itu ada di tingkat MVC jadi kalau ditergalkan itu nanti semua gedut gitu loh jadi rumah pengurus malah pengurus PC aku loh PC rumah pengurus jadi nadir namanya tidak tahan PO peraturan organisasi penting sekali kita sampaikan sebentar pulau ini lu lengkap sebarang oleh urusan makhluk ini dari BPN bahwa Natudul Ulama itu berhak mempunyai aset termasuk tanah kemudian aturan susunan nadir ini dari BPNO itu aturannya 아나 bukan putih sudah Staten ini Karena ini Kenapa ini SK Kemen kumah Kita melampiran-lampiran BPN Terakhir SK Mengukuhkan Dari BPN Mengukuhkan Majelis wakil cabang Se-Indonesia Sebagai nadir wakil Badan hukum Nah tuatul ulama Dan pengesahnya dilakukan oleh Kepala kantor urusan agama Setempat Ini SKP BPNU Ini perlu kita sampaikan Nah ini Ini akan urusan legalitas-legalitas Yang berikutnya adalah Sertifikasi Jadi Tanah itu Kalau sudah punya Akta ikhara rakam Ini belum berhenti Jadi kalau di pengadilan Ini bisa kalah Dengan SHM yang lain SHM surat Hak milik yang lain Dan ini banyak terjadi Makanya harus Diteruskan Menjadi apa Sertifikat Tanah wakil BPN Apalagi ada Aturan baru Akta ikhara rakam itu Ada Masa Tadaluarsanya Masa Masa Ilshata Masa Ilshata Ini merenco-merenco Kalau sampaikan aja Ini Sering gigiran Ini Tenggain keluar Ya Waten Ya Nopo Rebutan Dari imam Tembita Ya Waten Nah Jadi Menurut saya begini Jadi Orang yang jadi imam itu Yang sudah Biasa-biasa itu Silahkan terus Selama Masih Mau Yang kedua Secara pekih itu Tidak batal Menjadi imam Misalah Sin nom nom Senajanto Faseh Senajanto Luih Hapal Quran Demi Kondisivitas Lingkungan Sing sepuh-sepuh Pokok si kersok Niku kersani Jatuh Imam Cahistu nih Jeningan Nurausah Pengku ngaji Fatu Korib Bahwa Singku Abdul Jadi imam Adalah Singku Ngalim Sing bacaan Koran Luih Faseh Niki Niki Orang Dati Tontonan Itu urusan Ibadah Jadi Orang Faseh Luih Fasa Jadi Bacaan 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 Ideal Terlalu Pakeh Bacaan 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 Luih Luih Sempur Sudah Lama Jadi Imam Yang penting Sek Kersok Yang penting Secara Pakeh Ini Tidak Batal Jadi Imam Bacaan 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 Imam arpo sing nom nomnya ngalih-ngalih sundul langit mbak duduk nih tufah mbak tul mo'in pungku idealnya saja you know kan uradanti syarat sahnya tapi idealnya ini malih dalam khutbah adul abdelnya khotib itu sekaligus imam sholat tapi kalau ditata sedemikian rupa kadang-kadang mohon imu belajarin sing nom samband sing khutbah jadi imam ya panut ma'wan maka sanggup tapi abdel jadi khotib itu jadi imam lah lah jadi nyon saya kadang pekih ini jadi kadang ini anggel di terapnong jadi ini kondusif pokoknya yang penting ini apa ibadah ini yang nyetir-nyetir ini tapi dan melilpuni awal ide oh idealnya itu sesuai begini oh sing api ini imam ya kali gue jadi khotib itu mah begitu jindem aja tapi kalau sudah berlangsung bahwa oh kadang imam ini sing anu khotib kersani buat itu harus ngatasi bukain kitab bukain kitab lalu saya diundang wong adoh gitu, misalnya yasinan, itu meriku ini pun biasa, wong sepuh ini ngimami, tapi mergokulah diundang wong jawa ini ngimami waduh berat nih ngerti-ngerti, kalau malah betul bahan gak, susah banget mesti kalau tahu nih, ini kebiasaan ngimami, cinten, tahlil ini baru kalau jauh jaringan monggo, wongnya mesti gak gelam loh, nah baru saya yang mengimami, paling tidak dia sudah lega, kedua ya bisa dicoro, ya dunga ini ucuti meh dewe lalu seperti ini jadi, wah sepuh ini biasanya, monggo, jadikan dunga wong ngurip ini, gak ada lepek, wong, gitu kita tidak apa, kita saja harus bijaksana lalu, ngerti-ngerti gitu, masyarakat yang nganggir, lalu jadi, cobi jadi, santri ini kok gampang, jadi kok jadikan, ini sering misalnya ini 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 ya, wong, sampun ya, sebagai pusat pendidikan, akad nikah penataan zaman putra dan putri ini ya ini teknis bagaimana kemudian bertemu misalnya penempatan sandal terus MCK ini sebisa mungkin sebagai tamir masjid harus bisa sana karena memang bisa saja kemudian ada gabruan-gabruan pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang ingin saya sampaikan begini kadang kita itu ini itu dibuli oleh mereka-mereka yang mempunyai kefahaman bahwa sholat jamaah itu loh itu urutannya adalah laki-laki dewasa kemudian anak-anak kemudian yang belakang wanita, pernah dengar begitu? memang hadisnya ngoten bagus sekali ya tapi penerapan ini ngera yang dimaksud bahwa urutan-urutan seperti ini kalau bangunan dan tempat jamaahnya seperti ini los seperti ini maka kalau itu sudah disinggat sudah dipisah maka ini sudah bangunan lain tempat lain maka tidak ada alasan kemudian tidak bisa seperti itu ini menyalai hadis yang dimaksud hadis itu adalah sekali lagi kalau dalam satu tempat satu kesatuan barisan tidak disekat kalau disekat maka perempuan ini sudah yang ngarep itu yang ngarep itu jajir kalau yang lanang tapi kalau mungkin berpotensi bisa dilihat ya tidak mungkin jadi seperti yang harus kita pertahankan ini sering dibully akhirnya terus melok-melok masjid disetting dengan yang depan itu laki-laki kemudian satir perempuannya di belakang ini apa-apaan ini kok kok goblok-goblok ini wali semua ini 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 jangan betul ini 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 ilmu ini ini ilmu ini jadi ada indulan disilahnya jadi tempat samping khusus jamaah wanita atau ya seperti ini tapi satirnya tidak permanen ini sudah bangunan lain tidak masuk dalam hadis tadi sopnya itu sendiri-sendiri artinya tidak mengurangi tidak tafid terhadap fadilah jamaah apalagi tidak tafid terhadap fadilah sop apalagi fadilah jamaah ini penting kita sampaikan tapi dibilani kemudian sulat tarweh ini surat pendek pendek ya tapi yasin kalau ibarat kan setugal ayat tahun kan di sampun genging cukup banget asya Allah kemauan kemauan